Organisasi Masyarakat Komando Pejuang Merah Putih KPMP Kalimantan Selatan menggelar talkshow dengan mengangkat tema pandangan generasi muda terhadap Pancasila sebagai way of life dan sebagai dasar negara dalam menghadapi pemilu 2024. KPMP Kalimantan Selatan menyoroti pentingnya pemahaman pemuda terhadap Pancasila sebagai way of life dan dasar negara dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Pasalnya Pancasila dinilai mampu membuat bangsa ini tidak terpecah belah dalam menentukan pemimpin bangsa Indonesia, baik di tingkat Presiden, Kepala Daerah maupun tingkat legislatif ke depan. Ketua Organisasi Masyarakat Komando Pejuang Merah Putih Kalimantan Selatan Adi Surya mengatakan saat ini isu-isu yang tidak jelas terkait pemilu serentak di tahun 2024 mendatang sudah mulai digaungkan di beberapa platform di media sosial. Bahkan isunya bermacam-macam, mulai dari pemerintah yang gagal, pemilu yang curang hingga menjelekan orang-orang tertentu. Dalam hari ini juga memahami tentang Pancasila sebagai way of life dan dasar negara. Kalau saya optimis orang-orang, mereka tidak abstain atau world food ya? Dalam hari ini. Karena saya nggak tahu, karena serangan itu kan ada dari, ya smartphone ini kan luar biasa. Hari ini digital. Seperti cuci otak gitu ya. Jadi nanti isunya apa, isunya apa, dirinya apa. Kita jangan sampai mereka world food. Saya kira Pancasila sebagai way of life hari ini menjelang pemilu, ada tiga hal yang penting kita lakukan dan kita kritisi. Pertama adalah berkaitan soal ideologi, tidak perlu lagi ditaplakan Pancasila dengan nilai-nilai keagamaan. Karena kita menganggap itu sudah final dan diterima oleh seluruh bangsa Indonesia dan seluruh agama setelah bangsa. Yang kedua, yang penting kita bangun menjelang pemilu 2024 adalah pertama, bagaimana Pancasila itu menjadi jalan bagi kita untuk melihat pergerakan demokrasi. Ya, sebenarnya kita memiliki pemilu ini yang paling kencang kelas orang itu adalah mereka mensosialisasikan bahwa untuk gerasi muda, itu memang pelajari 2024 akan berkonfungsi dalam hal baik itu pelaksanaannya, kemudian pemilihannya, bahkan pengawalannya. Nah, untuk itu karena Pancasila saya sudah way of life. KPMP Kalimantan Selatan berharap peran anak muda dalam pemilu serentak di tahun 2024 mendatang sangatlah strategis sebagai penentu suksesnya perhelatan Pesta Demokrasi lima tahunan tersebut. Mawar di Duta TV Banjarmasin